Selamat datang pada seri pelajar interaktif bahasa selanjutnya, saya Dania Rianto dengan pesan pemimpin Renggara Semarai S.POM UJIA Kita sampai pada pembahasan dari kelima belas, yaitu data mining Pokok bahasannya, modul data mining, tahapan dalam data mining, funksionalitas dalam data mining, teknik-teknik data mining Tujuan pelajar, memahami pemodulan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami funksionalitas dalam data mining Dan memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining Pendahuluan, data mining merupakan salah satu japan ilmu komputer yang relatif baru Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bedang ilmu yang mana Dikarenakan, data mining menyakut data base, kecerdasan buatan atau AI, statistik dan sebagainya Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas data base Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa data base berperan penting di data mining Karena data mining menghasilkan data yang ukurannya besar dan adanya peran penting data base terutama dalam optimasi querynya Definisi Definisi sederangannya dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di data base yang besar Dalam jurnal ini, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery Database atau KDD Terbelakang, kaderan data mining di dasar belakangi dengan problem data explosion yang teralami akhir-akhir ini Di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun namanya Seperti data penjualan, pembelian, data nasabah, dan data reaksi, dan sebagainya Hampir semua data terdebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan ALTP atau Online Transaction Processing Model data mining dalam perkembangan teknologi data mining terdapat model atau model yang digunakan untuk melakukan proses pembelian informasi terhadap data-data yang ada Menurut IPM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu verification model dan discovery model Verification model adalah model yang menggunakan perkiraan atau hipotesis dari penggunaan Dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis Dan permasalahan pada data untuk menedakan atau menegaskan aset perkiraan hipotesis yang diambil Discovery model adalah model yang berbeda dengan verification model Di mana pada model ini, sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar Dan data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola trend yang ada dan keadaan umum yang pada saat itu Tanpa adanya campur tangan dan tutupan dari pengguna Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin Sebagai contoh, misalkan sebuang ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan setarget suatu produk yang akan dikeluarkan Kebutuhan dan tantangan dalam data mining Hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut Penanganan berbagai tipu data Efisiensi dalam algoritma data mining Kegunaan, kepastian dan keakuratan hasil Ekspresi terhadap berbagai jenis hasil Memperoleh informasi dari berbagai sumber data yang berbeda Proteksi dan keaman data Tahapan dalam data mining Pertama ada data Kemudian membawakan seleksi Pra-proses Transformasi Data mining Dan terakhir interpretasi dan informasi Tahapan-tahapan yang harus diluatkan proses pertama ini Antara lain Pembelasional Ekstrasi data Transformasi data Pembelasian data Pembelasian data Pembelasian standar Pembelasian data Dan fitur Dan terakhir menjalankan algoritma Fungsionalitas dalam data mining Keguatan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang Data mining bersifat dependent Terhadap aplikasi terkaiti ini berarti untuk aplikasi fasilitas yang berbeda Maka teknik data mining yang digunakannya mungkin juga akan berbeda Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi Sehingga kita harus disesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan Pertama mining association role Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu impunan hubungan antara item dalam bentuk A1A hingga AAM Lebih besar semuanya dari B1A ABN Dimana A 4E1 Hingga M Dan B 4C1 Hingga M Adalah impunan atribut nilai dari kebualan data yang relevan dalam suatu basis data Sebagai contoh dari suatu impunan data transaksi Seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut Yaitu jika seseorang pelanggan membeli selai, ya biasanya juga membeli roti dalam suatu transaksi yang sama Kedua Generalisasi Pencatatan dan karakterisasi data multilevel Salah satu aplikasi data mining dan menulis data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dalam basis data sistem produksi Adalah generalisasi dan penjadatan data Yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti online analytical processing atau OLAP Basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lain sebagainya Generalisasi dan penjadatan data ini menampilkan karakteristik umum terdapat sebuah data yang dispesifikasikan untuk memakai dalam basis data Ketiga, klasifikasi data Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data yang dalam jelas besar Hal ini sering disebut mining classification rules Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang selamat pada sebuah impunan objek di dalam seseorang proses data Dan mengklasifikasikan ke dalam klasifikasi yang berbeda menurut model klasifikasi yang diterapkan Keempat, analisa cluster Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sebuah data tanpa suatu attribute kelas yang telah didefinisikan sebelumnya Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering Yaitu memaksimalkan dan juga memilih lembalkan kemiripan inter-kelas Proses untuk mengelompokkan secara fisika topstaff objek-objek yang Kedalam bentuk class class atau objek-objek yang serupa disebut clustering atau unsupervised classification Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membantu partisi-partisi yang berguna terhadap sejuruh lab sering membunuh objek dengan didesarkan pada prinsip divide and conquer Yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederahkan proses desain dan implementasi Kelima, pencarian pola sequential Fungsi pola sequential mengenalisa sekemburahan record pada suatu periodi waktu Misalnya untuk menganalisa trend Suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli copy Dari semua transaksi membeli gula ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli copy Maka dari pola-polanya yang ada ini dapat dicatakan masukkan bahwa telah jadi suatu kecenderungan atau trend dari pelanggan dimana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula maka akan diikuti oleh transaksi membeli copy Untuk itu biaya manajemen dapat membuatkan item copy dekat dengan item gula sehingga membutuhkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya Teknik data mining Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan betadut dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dibelajari dan teknik apa yang akan digunakan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut jenis basis data yang akan digunakan objek jenis informasi yang tidak dicari jenis yang tidak digunakan A. Market Basket Analysis Fungsi asosiasi rule sering disebut dengan Market Basket Analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi diantara imponan item-item Market Basket Analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang terletakkan customer dalam ganjang belanjanya Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi penemangasaran dan proses pembuatan keputusan bisnis apa itu kaedah asosiasi apa itu kaedah asosiasi apa itu kaedah asosiasi kaedah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal Mel Ginski dan Suami diberikan suatu data transaksi dan setiap transaksi adalah suatu imunan item-item dari seluruh kaedah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user contoh 30% dari transaksi memuat 5% dari transaksi memuat item-item berikut 30% confidence dari kaedah ini 5% merupakan support dari kaedah ini kita berminat untuk mencari seluruh kaedah ketimbang memperiksa apakah suatu kaedah berlaku B. Algoritma a priori adalah algoritma yang bertujuan untuk menemukan frequent item-sets dijalankan pada suku bulan data pada literasi ke K akan ditemukan semua items yang memiliki k-items yang disebut k-item-sets yang ditemukan algoritma a priori gunakan frequent k-1 item-sets untuk membangun k-item-sets gunakan scan database dan penjajakan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk k-item-sets perbaikan k-item-sets a priori hitungan item-sets berbasis hash 1K item-sets menghitungan number hash terkaitnya dibawa omong tidak bisa difrequent kedua, reduksi transaksi suatu transaksi yang tidak membuat frequent ke item-sets setelah berikutnya partisi adapt-set apapun yang potential frequent dalam database haruslah frequent dalam paling tidak satu partisi dari database sampling mawangan atau atas suatu subset data yang diberikan menurunkan abang support suatu metode untuk menentukan kelengkapan ustalasi algoritma priori seperti berikut kita berlanjut pada latihan soal untuk latihan soal pertama apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? jawabnya adalah klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah imbaran objek di dalam sebuah basit data dan mengklasifikasinya ke dalam klas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang diterapkan clustering terhadap data adalah suatu proses untuk melampaukan sekumpulan data tanpa suatu aru atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual custering yaitu memaksimalkan dan juga memenumalkan memirikan intraklas untuk salah kedua, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? jawabnya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data untuk salah ketiga, difinisikan support dan confidence untuk untuk otoran asosiasi jawabnya support untuk menunjukkan frekuensi dari gaidah di dalam transaksi dan confidence untuk menunjukkan frekuensi dari transaksi yang memuat A dan yang juga memuat B soal nomor 4 jahatkan mengapa otoran asosiasi dia terdapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau teman pengetahuan siapnya adalah karena asosiasi meng-capture item atau kejadian dalam data penerbukan besar yang berisi data transaksi sekian pembesaran materi kita kali ini terima kasih 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 terima kasih